Intro Sudah sekian lama kami penduduk di wilayah barat Baik kami masyarakat di penduduk masyarakat Distrik Yawur dan juga di Kekumar Kami sangat mengalami kesulitan di dalam sarana perangkatan transportasi Sampai pada saat ini barulah terjadi pertama kali untuk pelayanan PEL ini bagi kami masyarakat lokal di Distrik Yawur KM Sabuk 63 Sandar Perdana di Lokpon Teluk Umar dan Distrik Yawur Pemirsa bertempat di pelabuhan atau Lokpon Distrik Teluk Umar dan Distrik Yawur Jumat 12 Januari 2024 KM atau Kapal Motor Perintis Penumpang Sabuk 63 Sandar Perdana di Pelabuhan Lokpon Teluk Umar dan Lokpon Waubu Dengan tujuan membantu masyarakat Yawur yang selama ini mengalami kendala transportasi ke Nabire, Papua Tengah Pasalnya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Dirjen Perhubungan Laut Menyetujui merencanakan kapal perintis Sabuk Nusantara 63 dan mulai masuk berlabuh di Teluk Umar atau Yerituar Pada 12 Januari 2024 dan Yawur atau di Waubu Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Distrik Yawur Martina Hamberi dan Ramil 1705-03 Kuwati Sore Letu Infantri Air Ronisale, Kapolsek Kuwati Sore dan undangan lainnya Dikatakan Martina Hamberi sudah sekian lama kami penduduk di wilayah bagian barat terutama di Distrik Yawur Dan Teluk Umar sangat mengalami kesulitan di dalam sarana dan prasarana dalam transportasi Dan sampai pada saat ini barulah terjadi pertama kali Dimana wilayah masyarakat Teluk Umar mendapat pelayanan pelni untuk masyarakat lokal di Distrik Yawur Dan hari ini kapal motor Sabuk Nusantara masuk di pelabuhan Lokpon Maubu Harapan Martina Hamberi selaku Kepala Distrik Yawur mewakili masyarakat Dirinya mengatakan dengan pelayanan pihak pelni ini dapat membantu masyarakat Baik dari Kampung Wami sampai ke Kampung Sima Di dalam peningkatan ekonomi masyarakat Sehingga hari ini tepat tanggal 12 Januari tahun 2024 Tepat pukul 12 Sian Kita ingin Sabuk Nusantara 63 Boleh masuk di wilayah kami di Strik Yawur Dalam rangka pelayanan perdana yang pertama kali Yang perlu kami jelaskan Sudah sekian lama kami penduduk di wilayah barat Baik kami masyarakat di penduduk di distrik Yawur dan juga di Kekumar Kami sangat mengalami kesulitan di dalam sarana prasarana transportasi Sampai pada saat ini Barulah terjadi pertama kali Untuk pelayanan pelni bagi kami masyarakat Lokal di distrik Yawur Sehingga hari ini Bisa KM Nusantara Sabuk Nusantara 63 Boleh masuk di distrik Yawur Harapan kami dengan pelayanan PT Pelni ini Dapat menolong masyarakat kami Baik dari Kampung Wami Sampai kepada Kampung Sima Di dalam pelayanan peringkatan ekonomi Sementara itu dikatakan Kapten Henry Ginting Direktur Unitas Laut dan Angkatan Laut Kemenhub Republik Indonesia Dukungan pemerintah pusat melalui Kemenhub RI Melalui kapal-kapal perintis Membantu masyarakat mendukung konektivitas Di daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan Atau yang biasa disingkat 3TP Dukungan Pempro Papua Tengah Dan Pemda Nabi Re Agar fasilitas yang kurang dapat dilengkapi Dalam mendukung kehadiran kapal perintis Sabuk Nusantara 63 ini Kehadiran kapal perintis Sabuk Nusantara 63 ini Dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Selain untuk transportasi atau mobilisasi masyarakat Juga dapat dimanfaatkan untuk menjual hasil bumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!